Dalam menegakkan keadilan dan pemulihan mental korban atau penyintas kekerasan seksual, Lentera Anak Bali bersama Jejaring Pemerhati serta Perlindungan Perempuan dan Anak menggelar seminar nasional dan workshop Bukti Visum Psikiatrikum dan Visum Et Repertum. Seminar menghadirkan keynote speaker Menteri PPPA dan menghadirkan 4 narasumber dari Polda Bali, Gerasa Bali, Forensik Medik dan Konsultan Psikiatri Forensik. L.A.B. bersama Jejaring Pemerhati serta Perlindungan Perempuan dan Anak, PDSKJI Bali, KPPAD Provinsi Bali, LBH Apik Bali, Bali Seruti, Gerasa Subdit PPA Polda Bali, dan Dewata Mental Health Care menggelar seminar nasional dan workshop Bukti Visum Psikiatrikum dan Visum Et Repertum sebagai salah satu petunjuk untuk menegakkan keadilan dan pemulihan mental korban atau penyintas kekerasan seksual. Seminar nasional dibagi ke dalam dua sesi, di mana sesi pertama diisi oleh narasumber dari Polda Bali yakni AKBP Nilo Kompiang Serinadi dari unit PPA di Treskimum Polda Bali dan Yohana Agustina Pandi dari Yayasan, Gerasa Bali. Untuk sesi kedua materi disampaikan oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, selaku forensik medik dan Dr. Natalia Widiasih, selaku konsultan psikiatri forensik yang dimoderatori langsung oleh Dr. Anayu Sriwah Yuni. Untuk penanganan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, perlu penanganan yang komprehensif dan persamaan persepsi agar para korban tidak mengalami revitimisasi. Dengan telaksananya seminar ini diharapkan penegakan hukum menjadi lebih optimal dan para korban mendapatkan terapi serta pelindungan yang sesuai. Untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak itu harus komprehensif. Artinya bahwa yang menangani itu tidak bisa satu sektor saja. Jadi baik dari kepolisian, dari kejaksaan, dari kedoklat, dari medis, itu harus mempunyai persepsi yang sama. Jadi agar kekerasan perempuan dan anak itu bisa ditangani dan dampak jangka panjangnya bisa dinari. Memang seminar dan workshop ini sangat penting ya untuk menyamakan persepsi baik dari aparat penegak hukum, terus LSM, termasuk kami praktisi kesehatan dalam meningkatkan kesehatan korban-korban penyintas kekerasan seksual. Tentunya tadi peran kita sebagai seorang klinisi bisa juga sebagai treating psychiatrist ataupun juga sebagai assessing psychiatrist untuk pembuktian hukum. Tujuannya kita biasanya melakukan pemeriksaan yang komprehensif agar para korban tadi tidak mengalami revitimisasi. Sementara itu dalam setiap kasus seperti kekerasan seksual ada lima alat bukti yang harus dipenuhi diantaranya hasil visum psychiatrikum dan visum et refertum. Kedua hasil visum tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian dalam pembuktian kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual mengingat tidak adanya saksi dalam kasus tersebut. Dengan adanya seminar nasional ini memberikan kita penyatuan persepsi terkait dengan alat bukti visum et refertum dan visum psychiatrikum di dalam pemenuhan penegakan hukum, pemenuhan keadilan di dalam penegakan hukum. Karena di sini visum et refertum dan psychiatrikum sangat dibutuhkan sekali oleh kepolisian di dalam pembuktian kasus-kasus terutama kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Isu kekerasan seksual masih merupakan salah satu isu terbesar bagi Indonesia. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian semua pihak untuk dapat memberikan keadilan serta pemulihan mental bagi para korban. Dengan seminar nasional ini diharapkan semua pihak dapat bersinergi dan bersama-sama dalam memutus mata rantai kekerasan seksual. Sukma bali TV Terima kasih telah menonton!